Bismillahirrahmanirrahim ala umurid dunya wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurati a'yunina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd khadratil muhtaramin engkang kaulo mulya'akin para romokya'i dan segenap khadirin dan khadirat yang hadir pada pagi hari ini para rawus doyo engkang kaulo mulya'akin sekitar 2-3 tahun yang lalu kulo menghadiri acara NU tenggini Belanda mening Belanda meningu wanten ngay ampun dinya NU meningu wanten NU tengg Belanda meningu wanten ngay keren mengeng Belanda kulo mati dipenundang acara NU tengg Belanda sekitar 3 tahun yang lalu tengg Amsterdam mesti orang yang ini tenggikan Amsterdam mesti orang yang ini tenggikan Amsterdam mesti orang yang ini tenggikan Belanda kulo mendatangi acara NU tengg Amsterdam Belanda ketemu kali tiang Belanda yang aslinya Turki cah nom noman sekulia'i tengg Inggris muntamat terus puleh tengg Belanda warga negara Belanda tetapi aslinipun orang-orang tuanya leluhurnya dari Turki nah ketika ketemu saya cah Belanda menikoh takkon kali kulo tangkot kali kulo pak saya mau tanya apa kenapa orang-orang di Indonesia itu kok akhlaknya bagus-bagus saya heran loh kenapa kok kamu tanya begitu karena begini kemarin saya pulang ke Turki ketemu keluarga-keluarga saya disana nah mereka ini baru saja pulang haji nah mereka ini bercerita diantara jutaan muat islam sa'ndonyo yang paling menarik perhatian mereka mereka orang atau jama'ah haji saking Indonesia lah kenapa kok menarik perhatian mereka akhlaknya ini ku sayo sangat mereka ini ku merasa nyaman kalau berhadapan dengan orang Indonesia nah saya mumpung ketemu anda dari Indonesia saya tanya ini pak kenapa orang Indonesia ini ku kok akhlaknya bagus-bagus saya kira-kira bingung di takut ini orang kulang rumah sekulang di akhlaknya orang Indonesia gak ingetin-ingetin ini kayak biasa mawan tapi biasa mawan tidak menggak kita ini nak coro orang senes ini ku dianggap keren ibu-ibu ini jadi kan ini nak coro orang merikon yang monco yang luar negeri ini kan itu top top like facebook ini ingetin ini akhlak jenikan ini ingetin ini jempolan orang Indonesia ini aku akhlaknya jempolan nak didelok saking tiang jawa bom ini kok jempolan aku gak heran soalnya aku gak buatan geraito buatan pernah memikirkan hal menika tapi akhirnya aku gak ngara-ngara ngarang jawaban orang terpaksa ditakoni kan ingin jawab tau oke tau bu aku ngarang-ngara ngarang jawaban ini insyaallah karangan aku ini bener insyaallah bener saya terangkan dengan bahasa inggris botong lagi bahasa jawa oke bahasa inggris oke aku terangkan kenapa 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 akhlaknya orang Indonesia menikok kok bagus karena pertama karena ulama-ulama Indonesia menikok ciri-cirinya mereka ini dekat dengan rakyat lembaga-lembaga pendidikannya kiai-kiai jawa menikok kiai nusantara menikok kebanyakan tengg pelosok-pelosok oke pendok-pendok menikok ibu-ibu sedaya kebanyakan tengg pelosok-pelosok kiai-kiai menikok dekat kali rakyat nah jenengkan nak nak sampun dugi monco datung luar negeri melihat negara-negara islam yang lain jenengkan akan tahu bedanya pulang ini pun jajah sedoy negara islam pulang pun dugi punti-punti pulang pun dugi punti-punti pulang pendelok tiang islam negara islam tengk punti-punti muncul jajah sedoyok bedanya ulama indonesia kali ulama negara-negara senes menikok setunggal ulama indonesia menikok dekat dengan rakyat pondo ipun menikok tengah-tengah masyarakat tetapi nak ulama timur tengah menikok kebanyakan betul sedoyok kebanyakan menikok tinggal tinggal tinggalipun wanton kuda-kuda mereka mulama timur tengah dari dulu sampai sekarang dari dulu sampai sekarang mari kita lihat mari kita lihat imam mengikuti madhab jenengan ngertos kenapa betul ngertos nikku jenengan pengikut imam syafi'i jenengan sholat poso wudhu nikku sedoyok mengikuti aturan-aturan fekeh ingkang mengikuti madhab shafi'i imam syafi'i menikok lahir wonton palestina tengah-gahza kita doakan semoga palestina berdiri sebagai negara insyaallah kita yakin suatu saat negara palestina berdiri sekarang ini hari-hari ini warga palestina betul-betul hidup dalam keadaan yang mengenaskan dipuntindas oleh israel tapi insyaallah suatu saat insyaallah akan berdiri negara israel negara palestina kok israel imam syafi'i menikok lahir tengah-gahza palestina kemudian dibawa ibunya ke mekah mekah ini kok kutok gede saksampuni pun umur telulas tahun belajar tengah-tengah madinah kalau imam malik madinah kota besar ibu kota negara islam pada suatu saat di masa lampau sederengnya berdiri negara umayyah negara abasya ibu kota negara islam pada saat itu telah di madinah setelah dari madinah imam syafi'i pergi ke irak oke tengah-gene kota irak tengah irak tengah-gene bagdad tengah-gene bagdad ibu kota negara islam yang besar sekali bagdad menikok benar-gene bagdad menikok kekadus london ngoten paris new york ini itu bagdad kota besar sekali imam syafi'i menikok tinggal di pun tengah-gene bagdad setelah menikok pindah tengah-gene kairo mesir ibu kota negara juga wafat tengah-gene mesir ya wafat tengah-gene mesir tetes imam syafi'i menikok hidupnya dari kota-kota besar buatan tengah kampung hidup imam syafi'i menikok tengah kota besar imam ghozali hidupnya di kota bagdad baru di ujung umurnya pulang kampung tetes imam ghozali yang akan nganggit kitab yang akan dipun wawas di pondok pondok pesantren di pondi-pundi kitab ikhya olomid ikhya olomid ini kitab yang luar biasa imam ghozali menikok tinggalnya di kota besar baru di ujung umurnya pulang ke kampungnya di kota namanya tus di khurusan jangan ngertos khurusan ikhya pun di ibu khurusan menikok daerah yang memproduksi banyak ulama-ulama besar letaknya di sebelah timur iran sekarang menikok berbatasan dengan afghanistan tetapi hidupnya di kota-kota ulama islam dari dulu sampai sekarang yang dari arab itu umumnya hidupnya di perkotaan ulama indonesia beda terutama ulama indonesia jawa sing jawa karena kalau yang bukan jawa juga beda ulama-ulama di daerah di luar jawa ini itu ulama yang tinggal di kota contoh nipun ada ulama besar dari sumatera ulama besar dari sumatera dari kota namanya singkil namanya abdurra'uf as-singkili nate ngertes abdurra'uf singkil ini singkil singkil menikah ulama besar dari aceh yang mengarang kitab tafsir lengkap pertama dalam bahasa melayu bahasa melayu menikah bahasa yang menjadi asalipun bahasa indonesia berkembang di riau pertama-tama kemudian dipakai di seluruh indonesia jadi bahasa nasional menjadi bahasa indonesia tapi sedereng bahasa indonesia bahasa melayu namanya ngonton ulama aceh wakeng sangat walim sekali menduk teng mekah medinah 15 tahun abdur rauf singkil mengarang kitab tafsir pertama dalam bahasa melayu namanya tarjumanul mustafid kenapa tarjumanul mustafid ini kitab tafsir pertama dalam bahasa melayu ini katus al ibris ngotong bu oke ngotong sing ngertas tafsir al ibris ngertas al ibris bapak ibu sudah ya anak-anak ini harus kenal ya tafsir al ibris itu tafsir bahasa jawa karangan ini yang belah belah ini orang pantai namanya mbah fishri mustafa rembang bapak ipun gusmus aneku nak tengg jawa tafsir ibris tengg gendek aceh meniko tafsir tarjumanul mustafid meniko kia drop singkel tinggal tengg kota tengg ibu kota negara aceh darussalam samudera pasai kia yang jawa ini tinggal pelosok pelosok itulah sebabnya kenapa ajaran islam tengg jawa ini betul betul meresap ke rakyat kecil betul betul itu yang menjelaskan kenapa akhlaki pun tiang indonesia tiang jawa ini ngapi api nopo sebab kiai kiai ini dekat kali rak rakyat ngaji ini dekat kali rakyat pondo ipun campur kali tiang kampung gitu lores pondo ipun campur kali tiang kampung ini hanya terjadi di nusantara yang kiai kiai jawa yang tidak terjadi di negara negara lain tidak terjadi di negara negara lain inilah keistimewaan kiai kiai jawa inilah jawaban saya kepada pemuda belanda menikah akhirnya dia mantuk mantuk wah paham orang 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 nah tapi akhirnya setengah tahun kemudian dia datang ke jakarta kita kok mau membuktikan jawaban saya ini cahiki bener datang ke Jakarta telpon terus pergi ke sana ke pondok-pondok pesantren di jawa timur nanti lihat sendiri anda akan lihat bagaimana pondok-pondok pesantren itu memang di pelosok-pelosok malah pesantren tengkudon hanya belakangan ini saja pondok itu yang kudok-kudok itu pondok asid di kiyah yang apa yang kebun jeruk pondok pun almarhum kiai Nur Iskandar SQ kayak pesawat terbang di Singapura kiai Nur Muhammad Iskandar dalam pondok gede ini cebun jeruk pondok asid di kia ini perkembangan belakangan tetapi pondok-pondok yang gede-gede di kampung-kampung ini luar biasa Islam di Indonesia menurut Islam yang merasuk meresap sampai ke kampung-kampung kalau pakai bahasanya Pak Gesang pengarang lagu Bengawan Solo Islam di Indonesia Islam di Indonesia itu mengalir sampai sampai jauh mengalir sampai jauh seperti Bengawan Solo masuk sampai ke pelosok-pelosok tersebut Universitas Hashim Ash'ari Unwaha Semarang ini saya ingin saya ingin panggil kali mahasiswi mahasiswi saking Afganistan mereka pernah menampung beberapa mahasiswi dari Afganistan karena Afganistan situasi politiknya sedang kacau kemudian sebagian mahasiswa dari sana ditampung di Unwaha Semarang menemukan salah satu perguruan tinggi NO yang keren keren terutama fakultas farmasinya termasuk terbaik di Indonesia tangga kita punya perguruan tinggi NO yang punya fakultas farmasi terbaik di Indonesia mungkin kepingin anaknya jadi apoteker kirim ke Unwaha Unwaha ini mahasiswa saking Afganistan kebetulan kebetulan perempuan-perempuan teseh kenyo-kenyo gadis-gadis ada tiga lo ketemu nih ngobrol panjang dia bercerita menyatakan kegembiraannya kesenengannya dengan praktek Islam di Jawa di Indonesia di Nusantara apa salah satunya yang dia heran itu di Indonesia jengkini ngaji ini ngantek tekan rakyat sampai kampung-kampung ngaji selawatan puji-pujian berjanjian dibaan ngaji ngantek tekan kampung dan setiap mengertasi ajaran Islam sampai di tingkat paling bawah di Afghansan buat nonton ini kalau ngerti agama di kiai rakyat yang bodoh-bodoh bodoh-bodoh kadang-kadang di muslim yang caranya wudhu dia ada ngerti apa yang batal wudhu barang ada orang ngerti dia caranya adus jinabat dia ngerti piacaranya poso piacaranya zakat itu pengetahuan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang tapi di Jawa kan kita bu sedaya kan ngos sedaya minimal ngos penggeyasi ngus shola ngaji selawatan ini mesti tekan dusun dusun ini yang mengesankan buat dia di Indonesia terutama di Jawa yang melok ngaji orang mau bapak bapak yang lanang malah wedok wedok melok malah yang inginkan yang serga pengaji yang wedok yang lanang roka ro rokok oke terus powodan lah ini membuat heran mahasiswi Afghanistan ini Indonesia ini luar biasa Islam rasuk sampai ke dalam dalam mengalir sampai jauh sekali mengalir sampai jauh sekali oke makanya ini mahasiswi Afghanistan mereka ibu 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 menurut mahasiswi Afghanistan ini luar biasa kok kok iso wong wedok wedok melok ngaji ini ibu heran karena Afghanistan ini ngaji ini hanya untuk orang laki-laki disukani kesempatan pendidikan yang memadai makanya kita harus mensyukuri Indonesia ini masya Allah luar biasa luar biasa mpun lah percaya kali kulemawan Indonesia ini luar biasa kulem pun menjajah dunia untuk pundi-pundi kulem kesimpulan kulem ini Indonesia ini paling top top islamnya top akhlaknya top negaranya top gese ngera top gawantan 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 ini kuadah yang saya-saya yang beri komunik Indonesia luar biasa kita syukur kita syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bangsa Indonesia luar biasa kita jaga betul karena ini negara yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke terima kasih yang sakit kaula turakan datang panjang dengan sedoyo mugi-mugi kita sedoyo angsal barokah dipon paringi kesehatan sedoyo barokah sedoyo nyumun maaf menawi untuk kekirangan kekhilafan datang atur kaula semantan wallahul muwaffiq ilah kumir tharik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kumir mampu kekirangan kumir berkira kumir musik melakukan berkira wassalamualaikum berkira berkira